Selamat datang di Tempol Son, bareng saya Windy Chandra yang akan menemani kalian Berjalan melalui menelusuri sejarah tentang Gedung Juang 45 Sekarang saya sedang berada di Gedung Juang 45 Dan seperti biasa, setiap saya membawakan acara, pasti gak sendiri dong Kalian pasti tahu siapa yang selalu di samping saya Spesial banget, kita panggilkan Papi Alex, Ketua HIPMI Himpunan Ikatan Pemandu Museum Indonesia Papi! Terus dulu dong, biar gak selek Kamu kok nabat sucok aja cantik deh Pasti dong Emang Jakarta lagi banjir ya? Iya, tadi agak banjir Wow, iya iya Kalau orang Jawa bilang kan cincin gitu ya Kebanjiran ya Tapi pemirsa, saat ini kita bersama lagi, jumpa kembali dengan saya ya Tadi ya, Alek Rempong kan? Iya, Papi Alex Rempong Tapi bukan HIPMI ya, tapi IPMI, Ingatan Pemandu Museum Indonesia Oke Dan kali ini kita berada di Museum Juang 45 di bawah Unit Pengelola Museum Kesejahteraan Jakarta Dinas DKI Dinas Kebudayaan DKI Jakarta Jadi Museum ini menyimpan kolesi-kolesi yang sangat luar biasa ya Meskipun agak kecil tapi full gitu ya Banyak tempat, iya Dan yang paling menarik apa tadi katanya Kak Windy? Ada mobil kan disini Mobil, rep satu dan rep dua Itu yang paling menarik Tapi yang paling menarik tangan saya dong Tentunya ya Tangan Papi yang semakin lentur Oh iya, tapi gak lebay ya Enggak dong Soap gitu loh Jadi nanti kita akan dipandu disini oleh Pak Muslim Pak Muslim tuh ya kuncen juga ya Apa kalau katanya? Juru kunci Oh juru kunci Kalau aku juru kunci dong Gak bawa kunci Tapi gak bawa kunci ya Cuman bawa apa dong, Papi? Ada pokoknya deh Bawa masker ya Oh iya harus, tetap rokes dong Kita jangan deket-deket ya Iya jangan Kalau malah boleh deket Jadi pemirsa Apabila penasaran dengan Museum Joang Apa saja koleksinya Nanti kita akan lihat Keliling-keliling ke dalam Sampai ke mobil yang dipakai oleh RI1 pada saat itu ya Kalau itu rep satu Oh rep satu, rep dua Sekarang RI1, RI2 Oh gitu So what gitu loh Yuk kita akan memasuki ruangan Oke Yuk Ayo Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah sekarang kita berada tepatnya di depan gedung Juang 45 ya Dan sekarang kita ditemani Juru Kunci nih Pih Siapa sih tadi namanya? Halo apa khabar? Oh iya hai Namanya Pak Muslim Oh iya Pak Muslim ya lupa ya ampun Pak Muslim ini memang ya seperti ini Ya seperti ini ya Tapi Pak Muslim ini Seorang kuncen Juru kuncin ya Juru kuncin Halo Pak Muslim Alhamdulillah baik Halo Pak Muslim Pak Muslim hari ini masih kuliah gak sih? Alhamdulillah saya kuliah di rumah Oh gitu Aduh masih sekolah gitu ya? Aduh imut ya pasti ya Oh masih imut ya Tapi umurnya udah banyak Oh gitu ya Saya tahu Pak Muslim ini umurnya pasti 13 tahun Aduh imut ya Aduh imut ya Aduh imut ya Aduh imut ya Nah Pak Muslim Ya Saya minta tolong ya Kami minta tolong ya Mbak Wenya Ya Jelaskan apa sih musim Juang 45 ini Dalamnya ada apa aja Ya Ada patung ini gitu Apa sih ini kan musim? Nah disini kita memang ketika akan masuk ke dalam musim Juang 45 Disambut dengan dua patung nih Ada dua patung yang proklamator ya Oke Presiden pertama kita RI1 yang paling pertama Soekarno Baru patungnya kami Baru patungnya Mobilnya ada? Ada mobilnya Wow Bisa masuk Bisa masuk Peruangan mobilnya maksudnya Bisa masuk Hah bisa? Bisa spesial nanti bisa kita Bisa dong Wow Kamuin aku boncangin mau gak? Mau dong Bisa tirin dong Bisa tirin Oh iya aku tirin Nah ini wakil presiden Bung Hatta ya Namanya Mirip ya Iya Bung Hatta Namanya Bung Hatta Soekarno Dan Bung Hatta Bung Hatta Nah Mengenai gedung ini dulu sebagai apa sih Pak? Nah gedung ini memang sejarahnya cukup panjang Pak Lek Iya Dibangun tahun 1938 Itu dijadikan hotel Ini hotel khusus untuk pejabat-pejabat pergi Belanda Sekarang aku bisa nginep disini gak? Boleh nginep disini Gratis Pak Lek nginep disini Ya kalau mau Nanti ada yang nemenin malam ya Noni Belanda Tapi masih Kamar-kamarnya Terus ada toiletnya Itu ada Masih Semuanya masih utuh Dari semenjak dibangun 1938 Sampai saat ini Masih bentuknya sama Bangunan masih utuh ya Masih Pertama kali dibangun Kawin-kawin Terus kalau kita Apa nini Kemain kan dikebangsutan Itu kan era abad berapa ya Kemarin itu ya Kan dibangsutan Nah kalau ini mungkin era yang Mendekati Menuju kemerdekaan Untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia Dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia Ya Nah saya mau tanya nih Kak Muslim ini Ikut berjuang gak waktu itu? Alhamdulillah sekarang saya berjuangnya ya Sekarang saya berjuangnya Bukan dulu saya gak ikut berjuang Belum ada Pak Lek Tapi katanya Kak Wini Dalam itu ada katana ya Kalau ini katana Katana itu Samurai Samurai Waktu itu kan di museum segala Jakarta Kak Wini bilang Itu samurai Kak Bukan Itu kebangunan Ada di sini Ada di sini Hati-hati ya Jangan sampai mikirkan ya Penasaran Yuk kita Penasaran dong Tapi kita akan langsung ke samurai ya Belum Kita keliling dulu ya Kita lihat sudarannya dulu ya Nanti akan saya ceritakan dulu sejarahnya Oh luar biasa Yuk kami ini ikutin yuk Ini penasaran ya Selamat menikmati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nah sekarang Kita sedang berada di ruangan Pemuda Menteng 31 ya Pak Betul sekali Jadi bisa dijelaskan Ini ruangan Dulunya apa sih Nah ini bagian Kebetulan koleksinya di dalamnya Memang menceritakan tentang Pemuda-pemuda Menteng 31 pada saat itu Nah kalau ruangan ini sendiri pada saat itu memang Ini bagian dari hotel Jadi ini adalah kamar hotel Jadi kamar hotelnya seperti ini Nah kebetulan juga koleksi yang ada di sini Kebetulan ada beberapa sejarah tentang gedung ini sendiri Dan pemuda-pemuda yang dulu pernah belajar politik di gedung ini Makanya dinamakan Makanya dinamakan Pemuda Menteng 31 Seperti itu Oh jadi begitu Oh iya Ruangan ini dinamakan apa namanya Ruang pemuda Ruang pemuda Pasti muda ya Bukan main Oh jadi Sekarang kita pakai masker ya Karena dinamakan Dan kayaknya Ya begitu Ini kamu aja yang gak pakai Kalau aku pakai ya Tapi nanti dilepas lagi Jadi aman lah Jadi ini Lu ruangan hotel Kamar gitu ya Ini bagian kamar dari hotel skomper Oh apa namanya Hotel skomper 1 Jadi dulu satu hotel Pemuda kompany ya Dulu ketika pertama dibangun Namanya hotel skomper 1 Itu yang bangun Oh skomper Iya hotel Bukan helses skomper Jadi hotelnya nomor 1 dulu nih Iya hotelnya Bukan nomor 1 Emang hotel nomor 1 juga Pada saat itu kan hotel terbaik Bintang 5 Bintang 5 Bintang 5 Betul sekali Tahun berapa? Dibangun tahun 1938 Tuh Ya pemirsa Ya seperti hotelnya masih seperti ini Terus lantai ini juga Masih asli Iya masih asli ini Terbuatnya dari marmer Lantainya Itu masih asli Ya dari marmer Masih asli Semuanya Memang moderasi Seperti ini Betul Memang seperti itu Bahkan Bahkan nanti kita lihat Ada beberapa ruangan Di kamarnya itu Nanti ada Coraknya yang berbeda lagi Lebih bagus lagi Dia sudah ada coraknya Jadi dulu ada berapa kamar Kita di dalam Di dalam ini Ada 6 kamar Ruangannya ada 8 ruangan Nanti di papilion Sebelah kanan Di luar dari gedung ini Kita ada 5 kamar lagi Oh dari dulu Sekitar 15 kamar Sudah nomor 1 Terbaik Hotel terbaik Karena memang Kawasannya pada saat ini Adalah kawasan elit Iya Kita tahu kan Menteng sampai sekarang Sampai sekarang Menjadi kawasan elit Banyak pejabat-pejabat Jadi Menteng 3-1 Kalau ini Bukan 2-1 3-1 Nah Om Terus ini Ada sejarah Tentang apa aja Di ruangan ini Nah kebetulan Sejarah di ruangan ini Sendiri Kita ini Koleksinya Memang dokumenter ya Sejarah tentang Dimulainya dibangun Sampai kita Merdeka 1945 Misalnya Misalnya Kita punya koleksi Di sini Sejarah tentang Masa penjajahan Belanda 1938 Ngomong-ngomong Belanda Ini kawin ini Ketuan Belanda Oh iya Lihat Luar biasa Pantas tinggi sekali ya Kalau saya Asli ini Soalnya Semampai Semeter tak sampai Jadi Apalagi Nah ini Ini punya Milik Pak Hairul Saleh Jadi rencana Pak Hairul Saleh Salah salah satu Pemuda Wakil Pemuda Menteng 31 Kan ketuanya Bapak Soekardi Ketika gedung ini Dijadikan tempat Pendidikan politik Nama pemudanya Dijadikan tempat Pak Soekarni Sukarni Sukarni Oh Pak Soekarni Sukarni Ketua pemuda Menteng 31 Kalau ketua musyuk ini Apa namanya Kasator ini Pak Rino Pak Soekrino Yang panjangnya Pak Soekrino Oh bukan Pak Soekrino Bukan di dalam Pak Soekrino Ini Pak Kalau ini Punya Hairul Saleh Pak Soekarni Ketua pemuda Menteng 31 Oh iya Terima kasih ya Iya Kita lupa Mas Raminya Iya Lagi kan Karena ada yang Mesur ini Jadi Tali Kita lupa Secara global Aja Pak Oh siap Karena kan Barunya Kan tadi saya bilang Gedung ini Museum ini kecil Tapi Sejarahnya panjang Sepandat badan Iya Iya Katanya Aku lihat Itu apa namanya Pedang Samurai 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 Iya Kita disini punya Samurai Punya mobil Presiden Peninggalan Jepang dong ya Peninggalan Jepang Ada peninggalan Jepang Ada peninggalan Jepang Kita juga punya Miniatir rumah Bung Karno Di Jalan Pegasan Timur Nomor 56 Apa sih Bisa kita lihat Nanti ke ruang berikutnya Penasaran Kak Ayo kita lihat Penasaran gak Kak Aku aja penasaran Kak Ayo Eh Tadi dulu Iya Iya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sekarang kita bergeser lagi Di ruangan Proklamasi ya Pak Jadi sekarang kita berada di ruang proklamasi ya guys Di dalam ruangan ini tuh Banyak fakta-fakta sejarah Dan Artefak-artefak ya ini Ada miniatur juga Ada Kayak Emblem-emblem gitu ya Pak Betul sekali Silahkan dijelasin Baik Nah sekarang kita sudah ada di ruang proklamasi Ya di ruang proklamasi ini Kita ada beberapa koleksi Memang yang cukup menarik ya Karena Biasanya Anak-anak muda sekarang tuh Jarang sekali yang banyak tahu Atau belum pernah melihat Rumah Sang proklamator dulu Di tempat dibacakan Nanti proklamasi Seperti apa sih? Mungkin bisa dilihat nanti ada di sebelah sini ya Nah ini Ini adalah miniatur rumah sang proklamator Rumah ini rumah salah satu rumah yang sangat bersejarah Mungkin kalau orang sekarang bertanya-tanya Masih ada nggak sih rumahnya gitu kan Nah aslinya sekarang rumahnya memang sudah tidak ada Dari tahun 1991 Rumahnya sudah dihancurkan Itu atas permintaan dari Bung Karno sendiri Itu Beliau tuh Minta akhirnya disana dibuat Tugu petir Tingginya 17 meter Kalau buat Tugu proklamasi Bisa dilihat disana Rumahnya sudah tidak ada Nah buat nanti Buat anak-anak muda Aku sudah beresana Sudah pernah? Luar biasa Luar biasa Luar biasa Bagus ya? Dulunya ini rumah ini Rumah aslinya seperti ini Rumah Bung Karno Ini asur dulu disana Dulu disana Nah itu dibacakan teks proklamasi itu disini Di rumah Bung Karno Nah ini sekarang jadi tubuh Proklamasi 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 itu Ada tubuh proklamasi Betul Sebagai ganti rumahnya sekarang disana ada tubuh petir Oh tubuh petir Terus yang dibelakang ini yang miniaturnya Ini ada miniatur mobil kepresidenan Yang aslinya nanti bisa lihat Ada Lihat kita dibelakang Luar biasa Aku penasaran dong Boleh nanti kita lihat di belakang Di dalam ruangan ini kita ada beberapa lukisan Lukisan perang di Surabaya Ada rukisan sang proklamator juga Ada Bung Karno Ada Bung Hatta Ibu Patmawati Dan ini Peristiwa Ikada Lapat Ikada Yang pidato bukan? Bung Karno Iya Pidato di lapangan Belapangan Ikada Gitu Ini Peristiwa Peristiwa 19 Kalau pelajar-pelajar itu harus membuktikan ke sini Betul sekali Itulah fungsi-fungsi sebagai tempat wisata Atau rekreasi Dan juga sebagai Bisa mengedukasi juga Jadi kan Betul sekali Ini kan Pak Piala kan Mengedukasi juga Luar biasa Terus ada meja kerja umus Ini kita punya juga Meja kerjanya Bung Hatta Wah Masih asli Bukan meja kerja saya ada Ditaruh di rumah Jadi punya Bung Hatta Ada di sini juga koleksinya Salah satunya ya Meja kerjanya Ada kursi santainya Karena kan Beliau hobinya membaca Ada kursi goyangnya juga Kalau nggak salah ya? Kursi Tempat membaca Oh tempat membaca Tempat membaca Bung Hatta Itu ada di dalam sini Di belakang juga Jadi Sepertinya lengkap banget Lengkap Makanya kalau untuk Anak-anak sekolah Ingin mencari tahu Sejarah tentang kemerdekaan Bisa datang ke sini Semua miniaturnya Ada miniaturnya Asli ini juga punya Dokter Soeharto juga asli Apa itu? Ada misalkan pulpennya Terus Benda-benda memorial belianya Punya dokter Soeharto Ini punya Ini asli Bahannya terbuatnya dari emas loh Palek Ini dari emas terbuatnya Nah iya Pulpen itu dari emas Bulatnya Boleh Tapi nanti Di Wah tuan luar biasa Nah kita menasar Kak Win Iya dong Menasar Samurai Ada Nanti di ruang berikutnya Kita masih punya Koleksi kita di musim ini Masih banyak sekali Ya udah Kita sonyum Boleh Langsung kita Terus Ya kita Saksikan Sepertinya apa sih Samurainya Terus kak saya Baju dari Karung Koni juga Betul Itu zaman Pas saya Bapak saya itu Alamnya Masih penjajah Jepang Tahu kok Iya Katanya Waktu itu susah Terus makannya itu Juga susah Susah Betul sekali Dari bonggong pisang pun Dimasak jadi bikin makanan Sekarang boro-borok ya Sekarang marah-mahun Julu saya ajak Memakan nasi jago Nah Ya Zaman saya kecil Makanya jadi rempong ya Ya terasa jago Sama Bapak muda Bapak muda Rebo Ya Makanya kalau orang Jantilan Sampai sekarang Alam itu Jadi lanjutnya Jadi Muka yang tidak Bau malu Luar biasa Dari kecil itu Makanya dulu Kekak-kekaknya saya Dipangin sama Lima kali Sama Sayur Rebo Bapak muda kan Jadi bakat kekejian Boleh kita masuk ke dalam Samurai Bermindah lagi yuk Samurai Sampai jumpa di video laj Terima kasih telah menonton 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 Tentara Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tentara Terima kasih telah menonton 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 dalam ruangan ini ada peninggalan-peninggalan dari Jenderal Sudirman, bener kan? Betul sekali. Nah ini bisa dijelasin ini apa? Ada tandu-tandu kayak gini. Nah ini ada tandu Jenderal Sudirman, tapi memang ini replikanya ya, kita tidak punya aslinya. Ini tandu Jenderal Sudirman, nah Pak Dirman itu ketika beliau berperang secara bergerilya, masuk hutan-keluar hutan, kan dia kan sudah sakit ya, dia punya sakit tuberkulosa. Nah dia itu sudah tidak kuat lagi untuk berjalan. Akhirnya beliau ditandu dengan tandu ini, ketika beliau sudah tidak kuat lagi untuk berjalan. Tapi ini replika ya? Replika, yang aslinya? Aslinya ada di Musim Satria Mandala, ada aslinya. Wow, akhirnya ada di Musim Satria Mandala. Nah ini tak sana ya, tadi boleh nggak sana? Ini bagus nih, ini ada di panggung juga dari, ini kok kayak zaman waktu kecil saya, Kak Windi? Balai-balai ya? Balai dari bambu. Terbuat dari bambu, betul sekali. Lumpu ya? Lumpu ya? Ya di darah Kuorjo, apa? Sudirman itu perasaan di kabupaten saya, Kuorjo itu ada... Oh, deket sama papi ya? Apakah beliau larut Ipo? Coba gimana ya? Saya lupa-lupa. Deket ya dengan papi ya di sana ya? Ya gitu, jadi ya kalau dari ininya sih memang seperti ini juga, waktu saya kecil gitu. Pakai lampu teplok gitu ya, zaman dulu itu. Betul, belum ada listrik ya? Iya, sangat, apa namanya, warnanya belum ada listrik lah, tapi alhamdulillah dengan adanya sayang semangat ya Kak Windi ya. Adanya bisa berkumpa dengan Om Hussein, Kak Windi ya, bertemu di Museum Jawa 45. Jadi kita memang harus belajar ya, mengenal para pahlawan kita dulu, kegigian dari, apa namanya? Bender Sudirman. Iya, general Sudirman. Masih sakit aja berperang, apalagi kalau sehat ya, tapi kalau sudah sakit hati, itu tidak sakit hati. Sekarang malah kalau sakit hati, kita ditolak untuk bertindak. Ah, kayak di museum sana, ada hubungan, hadilan. Ya, apa sih? Baik, kali ini, sekarang yuk kita, akan ada pelajar, bukan cara pelajar yang bisa merakit bom. Bom, betul sekali, ada bom futong, futong, futong itu artinya tarik, jadi bom tarik. Oh, benar ini, apa seperti mercon gitu kali ya, kenapa ya? Dia bentuknya nanti besar, kita bisa lihat kesana kalau penasaran ya? Iya, penasaran, 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 aku pernah lihat itu pas terbaran, itu merconnya lebih banyak. Cuma petasan, pih. Ya sama aja, ya cuman lah, kita penasaran dulu, kita saksikan aja, itu bom apa tadi? Bom futong? Ah, futong. Ya, siap. Jumaat. selamat menikmati 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 selamat menikmati